Hasim Asari resmi diberhentikan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum KPURI setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan yang bersangkutan terbukti melanggar dalam kasus dugaan asusila. Anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo membacakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Hasim di ruang sidang DKPP Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024. Sanksi pemberhentian dijatuhkan buntu tindakan asusila Hasim terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda yang berinisial CAT. Pelanggaran itu mulai dari ajakan jalan berdua, pertemuan mereka di kamar hotel hingga guyonan soal celana dalam. 4.3.2.2 Bahwa pengadu mendalilkan teradu tidak menjaga asas profesionalitas dan melanggar prinsip proporsional dan profesional sebagaimana dalil pada angka 4.1.2. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023 teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya basi bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN. Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp, keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share. Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag Bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, FIDE Bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1, rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, oh maaf, keselip. Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Denhak. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membucuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa. Saya ulangi. Namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023 pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia. Apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023 pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, iya siap sayang. Selanjutnya teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, Semoga kita sehat selalu. Video bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan urain fakta-fakta tersebut, DKPP menilai, telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 Sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21 Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui, membuat, dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!